Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Peko banyaknya ingin jadi yang tercepat di kualifikasi MotoGP Australia 2024 Peko ingin meraih full position di Phillip Island 2024 ini Peko mengatakan meskipun aspal baru sudah bagus namor lintasannya masih sangat bergelombang Peko banyaknya berada di posisi kelima tepat di belakang rivalnya dalam perebutan gelar juara Jorge Martin Pada satu-satunya sesi di hari Jumat di Phillip Island Rader Ducati Lenovo itu mengatakan ketika saya meninggalkan hotel saya sudah berpikir Bahwa kami tidak akan dapat melakoni sesi latihan di pagi hari itu Itu membuat sesi sore hari semakin mencengangkan Bagi saya itu adalah sesi terbaik yang pernah ada di sini hampir tidak ada angin Saya merasa cengkeramannya fantastis Setelah lebih dari 10 tahun sirkuit Phillip Island di aspal ulang tahun ini Namun Peko banyaknya tidak sepenuhnya senang dengan kondisi lintasan Meskipun asap baru sudah bagus lintasannya masih sangat bergelombang Ada banyak gundukan di trek ujian rider asal Turin Italia itu hujan turun sangat lebat di pagi hari sehingga tidak ada satu motor pun yang turun ke lintasan kemudian baru pada sore hari para pembalap menemukan kondisi yang lebih baik namun dicoba waktu selama satu jam dimulai dengan agak tidak menjanjikan dan bagi Peko Banyaya tepat di awal saya mengalami sedikit masalah teknis dengan motor saya mengganti bahan motor lebih awal pada saat siang sama saya juga melihat Jorge mengalami masalah dengan crash itu Saya berpikir jika saya mengalami masalah tidak dapat membukakan waktu yang baik sebelum hujan turun lagi maka saya pasti tidak akan bersendirian kata Peko Banyaya lintasan kering tetap selama sesi tersebut Peko dengan percaya diri menempatkan dirinya di antara 10 pembalap tercepat jadi luar tambah seperti sesi yang sibuk bagi Peko karena kondisi yang kelihatannya tidak stabil dia menjalani latihan penting itu dengan cara yang berbeda tekan steam enia bastian ini itu menegaskan bagi saya sesi ini sangat menegangkan setelah beberapa lap pertama dengan motor kedua saya yakin kami akan berada di Q2 saya mampu terus dilingkatkan performa dengan perasaan yang sangat baik Peko melanjutkan bahwa dia memahami dengan sangat cepat apa yang harus dia lakukan dan mengambil langkah yang tepat di setiap lingkungan dengan satban soft pertama sama kecepatan saya bagus kemudian saya kurang beruntung karena yellow flag dan harus membatalkan putaran kedua saya terutama disini putaran kedua biasanya jauh lebih baik setidaknya 0,3 detik karena butuh waktu sedikit lebih baik lagi ban belakang untuk mencapai performa penuh kata Peko Banyaya tiga pembalap yang menunggangi Desmodici GP23 Mark Marquez, Alec Marquez dan Bezeki mampu mendapatkan posisi 123 pada hari Jumat GP Australia GP23 memiliki lebih banyak traksi kami telah memfokuskan keseimbangan kami lebih pada roda depan sekarang saja bergerak di arah itu juga jadi kami tahu apa yang harus dilakukan jelas Peko Banyaya Peko terlihat benar-benar kelelahan aneh saya pikir saya telah mengatasi jet lag dengan baik saya juga penuh energi saat kualifikasi tetapi setelah itu saya benar-benar langsung kelelahan kata Peko sementara Peko Banyaya menyelesaikan hari Jumat di posisi kelima rekan steamnya ini yang pasti yang ini hanya berada di posisi ke-16 pada hari Jumat kalah kurang dari 1 detik di belakang dengan pembalap tercepat Marquez yang tertinggal 0,7 detik di belakang Peko selamat menikmati terima kasih